Presiden Moldova, Maya Sandu, menuduh Rusia berencana menggunakan agen asing untuk menyusup ke pemerintahannya. Sandu menuduh Rusia memanfaatkan Moldova dalam perang melawan Ukraina dan menghentikannya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pemimpin negara yang berbatasan dengan Ukraina ini berulangkali mengungkapkan keprihatinan tentang niat Moskow serta kehadiran pasukan Rusia di wilayah Transnistria yang memisahkan diri. Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului și fluare deostatici. Pada acțiuni violente, măscate subproteste ale asanunitei opoziții, arumă se seporteze skimbarea puteri de la Kisinau. Kisinau menuduh rencana Moskow melibatkan warga Rusia, Montenegro, Belarusia, dan Serbia yang memasuki Moldova untuk memperakarsai protes guna mengubah pemerintah yang sah menjadi pemerintah ilegal. Apabila pemerintah sudah digulingkan, maka Moldova akan berada di tangan Rusia, sehingga proses integrasi ke Eropa akan terhenti. Tahun lalu, Rusia membantah ingin campur tangan di Moldova setelah pihak berwenang di Transnistria mengatakan mereka menjadi sasaran serangkaian serangan. Sejak Rusia menginvasi Ukraina hampir setahun lalu, Moldova berupaya menjalin hubungan lebih erat dengan mitra baratnya. Pada Juni lalu, status kandidat Uni Eropa diberikan kepada Moldova di hari yang sama dengan Ukraina. Selama setahun terakhir, Moldova menghadapi serangkaian masalah, salah satunya krisis energi yang parah setelah Moskow secara dramatis mengurangi pasokan gasnya. Moldova juga menghadapi meroketnya inflasi dan beberapa insiden dalam beberapa bulan terakhir yang melibatkan rudal di wilayahnya. Pada 10 Februari kemarin, Perdana Menteri Moldova Natalia Gavrilita mengundurkan diri, menyusul gejolak ekonomi dan efek limpahan perang di Ukraina. Posisi Gavrilita digantikan oleh mantan Menteri Dalam Negeri, Dorin Resiani yang merupakan penasihat pertahanan sandu. Terima kasih telah menonton!